Kurangnya aku di dalam hidupmu Hingga kau curangi aku Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia Aku punya ragamu tapi... Cek, kenapa? Ini mantan gue nikah dia Lagunya sedih banget Mantan lu nikah Terus lu mau dateng? Enggak, gue mau nyumbangin lagu aja buat dia Bawa kecerakan Lu mau nyanyi di nikahan mantan lu? Iya lu tau kan biasanya Nanti lu nangis-nangis Cek Ini ada loh yang lagi viral banget di Facebook nih Ada orang yang dateng ke nikahan mantan Terus dia nyumbangin lagu lagi di nikahannya Coba nih kita lihat ya Namanya Anhar, pria asal Dompu Dia menyumbangkan lagu di pernikahan mantan Mantan istrinya Eh mantannya si Fitri maksudnya Mohon tahan ya sabar Mantannya namanya Fitri yang sedang menikah Bersama Rangga Dia menyanyi di pernikahan mantannya tersebut Dia pun akhirnya gak kuat menutupi rasa sedihnya tersebut Dia akhirnya nangis dan membuat beberapa tamu yang hadir di pernikahan juga ikut menangis Kacau nih Ini kacau nih Aduh rusak banget Mantannya Aduh Aduh Gua gak segitu-gitunya ti Gak lagu lah Ayo lah Gua seneng aja lah sekarang lagi Wah lu gak liat tadi Mantan mantan Oh udah Singin dekar Keren tadi gue liat Wah Ini Pak Sutri Silahkan 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 Yaudah Saya kembali sini Ini kemana nih Aku pernah keren jauh-jauh banget loh Selamat datang Sembi tadi keren banget penampilannya Sembi Terima kasih Tapi ban aman kan gak ada yang gembos kan Kamu bukan host Kebiasaan dia Oke sudah ada Sammy dan juga Vivian Ini adalah Pak Sutri yang baru saja melangsungkan pernikahan kemarin Di pagi-pagi ini kita ada namanya games untuk Pak Sutri Untuk mengetes kekompakan pasangan Nama games Pak Sutri Ada games untuk Pak Sutri namanya adalah Pak Sutri Game Pak Sutri Game Simple ya Udah berapa lama nikahnya? Baru mau tiga minggu Gimana kemarin pernikahannya? Ceritain dong Bertapur bintang Asyik Ya tapi karena emang gak ada tendanya Oh pantes Bertapur bintang semua Bintang semua Jadi enak Terus lagunya itu yang Tulang sum-sum itu Tulang rusuk Itu kayaknya diciptakan Bu Atifian Iya Spesial ya Memang liriknya juga memang Karena melihat dia Apa mungkin lagu tersebut jauh-jauh sudah diciptakan Jadi memang lagu itu Tadinya gak mau dijanji single Tapi kok launching tanggal 21 Juli Kita nikah tanggal 22 Jadi menurut saya kurang pas aja pas dua-dua nikah Kok saya launchingnya lagu sedih gitu Oke Lagu itu memang ternyata berjodoh dengan dia Oke kalau gitu langsung saja kita bermain games Pak Sutri Games Oke Jangan nintip Gak boleh nyontek ya Vivian Gak boleh nyontek Sama juga gak boleh ya Menurut kamu Ketika pre-wedding Siapakah yang lebih gugup Vivian atau Sammy? Oke Ya gambarnya silahkan Dilihat Saya Kok begini kan biasa Gimana aman gak? Aman nih Bila gitu kan Harusnya aman semuanya aman Begitu kita nyampe Ternyata udah ketinggalan pesawat Nah dari situ itu pesawatnya Kita harus nunggu lagi Sampai malam jadi Kita 12 jam Nunggu buat transitnya itu Udah nyampe Paris Udah nih Udah lega dong Udah lega banget gitu Udah kebuang satu hari Nah hari itu Siangnya harusnya foto Nungguin koper Segala macem Semua koper keluar Kecuali koper aku Kemana kopernya? Ketinggalan Gak lain Itu dia Nih coba Next question Pre-wedding ya Oh masih ada ini Ini ada potret pasangan senior Yang seperti foto pre-wedding Irina Nedial Kovak Oh so sweet Fotografer rasa Rusia ini Menanggani sesi pemotretan Opa Karl dan Oma Eli Biar tidak mudah lagi Cinta mereka berdua Tampak tidak pudar Oh Oh Keren Kelihatan si Oma ini Memang dulu mudanya Suka foto ya Gaya-gayanya masih Kayaknya luwes banget Saling bertandang-pandangan Pantre boleh dong foto Kayak gitu Iya rencana Mudah-mudahan ya Kelihatan ya Udah gak mudah ya Iya Kamu udah tua Emang udah putih-putih semuanya Oke sekarang Pertanyaan berikutnya Kapan dan dimana Pertama kali banget Kalian bertemu Coba Oke Panjang ya Panjang kan Gak usah pake RT Emang kelurahan ya Oke Oke Dibuka Salah satu TV swasta Ulang tahun sebuah stasiun TV Oke Sama-sama di stasiun TV Betul ya Gue pengisi acara Dia hostnya Terus waktu lagi latihan Ternyata dia Harusnya aku gak wawancara dia Coba ada salah satu artis yang harus aku wawancara Terlambang Polarnya Lumayan panjang sekali Jadi sampai akhirnya kita bingung Waduh gak lucu nih pulang gak bawa bahan kan Akhirnya Karena ada dia ya Di studio ngeliat Ih siapa nih Di pojok ruangan split Iya kan Waktu itu di pojok ya Pojokan aja dia Ingin hati Ingin mengenal Terus akhirnya kita mau lagi Nah itulah jodoh Kayak setahun kemudian gitu Warbiasa Pasangan yang kenal sejak playgroup Akhirnya dia menikah Inilah yang namanya jodoh ya Jodoh Tak usah dikejar Kejar Lupa pampang Kisah dari cinta Laura dan Matt Ini terjadi di umur 3 tahun Saat di playgroup yang sama Matt sudah tertarik pada Laura Dan menyatakan bahwa akan menikahi Laura Suatu hari nanti Oh iya Banyak kenangan terjadi saat di bangku playgroup Sampai mereka berdua terpisah di bangku sekolah dasar Dan sampai mereka berdua ketemu lagi di SMA Akhirnya pada Mei 2015 Matt memenuhi janjinya Saat kecil melamar cinta monyet itu Hah monyet pak Wah cinta monyet Di acara piknik keluarga Dan akhir tahun 2016 Mereka berdua menikah Kisahnya dibagikan dalam akun The Way We Met Kita mau lihat ini beberapa foto yang sudah kita Mbat ya Oh itu air terjun ini tuh berapa cairan Itu bukan air terjun Oh itu salju ya Iya itu Itu saljunya yang dingin ya kayaknya ya Enggak panas Itu di Paris itu Itu di Swiss Ini siapa pak itu ya Oh mereka kayak bener ya Waduh diving barang-barang Itu ikannya ikan apa ya Gak ada mana ada ikan Jangan ditanya ikannya dong Tanya tabungnya Tabungnya berapa kilo Yang tiga kilo yang hijau Ini foto pre-wedding kan tadi Ini keren banget nih Ini di Bali Tapi bagus Bali Ini yang ini Nah ini Nah itu bajunya yang ngetinggalin tuh Nah itu Akhirnya dapet juga Akhirnya Sudah dikonsepin pak Capek-capek pak Ini jauh dari menara itu ya Jauh Ustaz potnya dapet bagus begini Ada tuh di atas tuh Di bagian ini Tuh udah pernah ya Ada tepat buat foto-foto tuh Oh ini momen-momen Mohen pernikahan Selamat Anda berhak mendapatkan tas rebah guna Dari pagi-pagi Tapi sebelumnya harus menjawab dulu Pertanyaan dari saya Oke Air-air apa yang sudah tua? Air Air apa yang sudah tua? Air kali Salah Air aki Air aki Air aki Air aki Air aki Air aki Ganyalah Tembakan lu mulai kartor Tapi di atasnya Wah ternyata indah sekali Tapi gue Lu kok sering nonton ya? Ntar lu Iya iya kenapa? Iya bisa diliput Bisa Canggih lonceng Ini ada isinya ya Ada 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 kegunaan Ada kegunaannya bisa buat bawa galon Ini kalau temen-temen nonton pagi-pagi Kalau menang dapet loh Dapet Ini ada pertanyaan dari sempet pagi ini Twitternya yang sudah masuk Apa aja film WarCop DKI Yang jadul yang bagus-bagus? Masih inget? Banyak WarCop DKI Maju kena mundur Seti kredit Seti kredit Seti kredit Terima kasih Abis ini kita bahas soal WarCop DKI Jangan kemana-mana tetap di Pagi Pagi Semangat Terima kasih Terima kasih sudah menonton!